Benamkan Persebaya, setidaknya ada 4 fakta menarik tersaji di laga tersebut. Mantap, duet BCD semakin mengerikan, Bojan optimis menatap semifinal Champions Series. Selamat datang di channel seputar Persib. Di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib. Jangan lupa likes, subscribe dan komen. Persib Bandung sukses menggasak Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 BRI Liga 1. Mauung Bandung menang 3-1, 3 gol Persib Bandung diborong oleh David Dasilva yang mencetak hat-trick. Sedangkan 1 gol balasan Persebaya merupakan hasil tendangan bebas back Dusan Stefanovic. Laga ini menunjukkan kualitas Persib sebagai tim papan atas. Mereka mampu tampil agresif sepanjang laga. Apalagi, tuan rumah unggul jumlah pemain setelah gelandang tim tamu, Andre Oktavian Shah, menerima kartu merah pada menit ke-52. Persib masih kukuh di posisi kedua klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 59 poin. Mereka sudah memastikan menembus Championship Series. Namun, kini tetap menargetkan finis posisi kedua klasemen akhir. Sedangkan Persebaya masih belum mengamankan posisi dari ancaman degradasi. Bajul Ijo berpotensi turun peringkat karena kini masih mengoleksi 39 angka. Sedangkan Arema yang ada di posisi ke-16 memiliki 31 poin dan secara matematika masih bisa lebih unggul dengan 3 laga tersisa. Duel Panas Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya ini melahirkan sejumlah fakta menarik. Simak ulasan berikut ini. Fakta pertama adalah David Da Silva cetak hat-trick. Di pertandingan tadi David Da Silva mencetak hat-trick, itu merupakan hat-trick kedua yang dicetaknya musim ini setelah sebelumnya juga mencetak 3 gol ke Gawang Persita Tangerang. Kali ini, David Da Silva mencetak hat-trick ke Gawang Persebaya yang merupakan mantan klubnya. Apa yang dicatatkan ini memperpanjang rekor selalu menjebol Gawang Bajul Ijo dalam 5 pertemuan beruntun di Liga 1 sejak musim 2021-2022. Tambahan 3 gol membuat David Da Silva mantap di puncak daftar pencetak gol BRI Liga 1 musim ini dengan 25 gol. Fakta kedua adalah 10 laga Persib tak terkalahkan. Persib Bandung sempat harus puas dengan hasil imbang 1 poin dalam 2 pertandingan sebelumnya. Tapi, situasinya kali berubah karena mereka akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Mauung Bandung bahkan tercatat sudah tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Rinciannya, mereka membukukan masing-masing 5 menang dan seri. Fakta ketiga adalah Kartu Merah Persebaya. Kartu Merah yang diterima Andre Oktaviansyah menambah daftar panjang bagi Persebaya. Tim Bajul Ijo tercatat sebagai tim dengan penerima Kartu Merah terbanyak di BRI Liga 1 2023-2024. Total, sudah ada 7 Kartu Merah yang diterima Persebaya dalam 31 pertandingan musim ini. Dua back sayap, yakni Catur Pamungkas dan Reva Adi Utama, masing-masing 2 kali menerima Kartu Merah. Sedangkan dua lainnya adalah hukuman usiran yang diberikan kepada striker asing Paulo Enrique dan Ripal Wahyudi. Fakta terakhir adalah duet BCD semakin gacor dan akan ditakuti di semifinal nanti. Semakin mengerikan, dua gol Perseb tercipta dari duet Brazil DDS dan Ciro. Ini menandakan sinyal bahaya untuk lawannya nanti di semifinal Champions Series. Kabarnya di Brazil ini kontraknya sudah diamankan Perseb untuk musim depan. Berita lainnya Pengakuan Bojan Pasca Laga, menurutnya Perseb sempat kesulitan di 30 menit awal. Catatan evaluasi dari Laga kontra Persita pun dibenahi pasukannya dengan baik. Masalah rapuhnya pertahanan saat ditahan imbang 3-3 bisa diatasi. Kini nyaris tidak ada peluang dari tim lawan yang didapat oleh Perseb sepanjang Laga. Hanya satu gol dari tendangan bebas Dusan Stefanovic yang membahayakan gawang Teja paku alam. Saya rasa hari ini lebih baik dari Laga sebelumnya terutama pada barisan pertahanan. Kecuali tendangan bebas yang mereka dapatkan, saya rasa mereka tidak memiliki peluang lainnya. Teja tidak banyak bekerja tadi, terang Bojan. Sedangkan untuk daya gedor timnya, 3 gol kembali disarangkan Perseb, sama seperti di Laga sebelumnya. Namun diakui Bojan Hodak, usaha yang dilakukan oleh David Dasilva dan kawan-kawan lebih sulit, apalagi pada babak pertama. Untuk di penyerangan, mereka bertahan dengan sangat baik di 30 menit awal, tapi kami akhirnya kami bisa mencetak gol dan mendapatkan 2 peluang lain, ujar pelatih Hoda. Babak kedua, ketika mereka mendapatkan kartu merah, pada dasarnya pertandingannya berjalan satu arah dan jika bermain lebih menekan, kami bisa saja mencetak gol lebih banyak, jelasnya. Tetapi menurut saya, kami cukup mencetak gol untuk bisa menang dan yang paling penting adalah 3 poin. Jadi kami bisa finis di peringkat kedua, tukasnya. Selain itu, Hodak mendoakan duet maut Brazil, ia berharap gacornya duo Brazil awet hingga 4 besar. Bojan Hodak pun mengaku senang dengan kinerja kedua penyerang andalannya. Meski diakui olehnya di babak pertama, tidak banyak ruang yang dimiliki mereka di area pertahanan lawan. Bahkan David da Silva selalu ditempel ketat dusan Stefanovic dan Jan Viktor. Akhirnya di penghujung interval pertama, gol hadir melalui kombinasi keduanya. Dari umpan wantu, Ciro memberikan sodoran yang bisa dituntaskan oleh David untuk menyarankan bola ke gawang dan membawa timnya memimpin. Keduanya adalah pemain yang bagus tetapi di babak pertama tidak banyak ruang untuk mencetak gol. David tidak bisa banyak bergerak tapi dia bermain bagus dan bisa mencetak gol. Ini hal yang terpenting di dalam sepak bola. Ujar Bojan Ciro kembali memberi asist untuk gol ketiga persib yang dituntaskan David da Silva. Kali ini, dirinya melakukan aksi individu dengan melewati dua pemain belakang dengan kecepatannya. Bola lalu disodorkan kepada David ketika tinggal berhadapan dengan keeper. Pujian juga diberikan Bojan Hoda kepada Ciro yang sedang dalam performa terbaik. Dia berharap kedua pemain depannya bisa terus menjaga penampilan agar tetap produktif hingga akhir musim. Karena periode penting akan dijalani persib di Championship Series. Untuk Ciro, dia sedang berada dalam performa bagus dan terlihat begitu kuat. Saya harap ini bisa terus dipelihara hingga ke babak empat besar. Karena kami membutuhkan mereka dalam performa yang seperti ini. Karena itu akan sangat membahayakan bagi tim lawan. Tuntasnya Di laga selanjutnya, persib akan menantang sang juara regular series yaitu Borneo FC pada Kamis 25 April 2024 di Sijalak Harupat, Soreang, Bandung. Rencananya laga ini akan disiarkan langsung Indosiar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.